Saya pernah ketemu jemaah sekalian dengan salah satu jemaah umroh, jadi dia pakai sebelah kanan batunya hijau, sebelah kiri batunya, ada yang pakai batunya putih dan kecil seperti beras, atau seperti jagung kecil. Saya tidak tahu dia bercanda atau serius, dia katakan saya kalau lapar ustad tinggal melihat batu ini, kemudian dijilat sedikit kenyang. Subhanallah, tapi giliran makan siang ketemu di restoran. Ini bagaimana nih, giliran makan siang ketemu di restoran. Ada keyakinan-keyakinan seperti itu jemaah sekalian, bahwa kalau kamu mau ada juga disana itu, disana itu kalau ada yang sudah pernah umroh, di Mekah ataupun di Madinah, ada yang dijual, dia semacam pala besar, bentuknya seperti kedondong, tapi keras seperti pala. Kalau di belah, isinya cuma kecil sekali, isinya di dalam seperti kelapa kecil. Orang di sini bilang buah, buah apa ya? Katanya untuk menyuburkan kandungan juga, buah apa kalau biasa saya pernah baca ini, buah zuriat, ya buah zuriat, iya buah zuriat, zuriat itu anak keturunan ya. Buah zuriat katanya untuk menyuburkan kandungan. Ada sebahagian daerah, bukan buah zuriat mereka namakan, mereka namakan buah nyaman, ya buah nyaman. Jadi saya tanya untuk apa? Katanya, Ustadz, kalau kita beli buah ini, kita taruh di rumah itu memanggil rezeki, mendatangkan rezeki. Ada yang berkeyakinan seperti itu jemaah sekalian. Saya katakan, bu, ibu cuma beli tiga, dan ibu berkeyakinan mendatangkan rezeki, cuma beli tiga, lihat penjual itu, ada tiga dus. Bukan cuma tiga biji, tiga dus. Dus besar dia punya, tiga dus. Tapi dia duduk di bawah gunung-gunung Uhud, menjual di panas matahari. Mungkin di rumahnya masih banyak lagi yang dia bawa sekarang tiga dus. Seandainya ini memanggil dan mendatangkan rezeki, untuk apa dia jual? Dia duduk-duduk di rumah, sudah ada tiga dus. Datang itu rezeki. Tapi dia bekerja, dia masih menjual buah ini, untuk menunjukkan kepada kita, bahawa rezeki Allah itu juga dicari. Bukan dengan buah ini rezeki datang, tapi harus dicari. Jemaah yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi subhanallah, Allah SWT ingin mengatakan kepada kita, bahawa kita tidak mampu. Bahkan untuk mengurus diri kita sendiri, memberikan makan kepada diri kita, dan memberikan pakaian untuk diri kita. Dalam lafad yang selanjutnya, Allah katakan, Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu arin, telanjang. Semua kalian telanjang, tidak berpakaian. Ada orang yang lahir, sudah pakai, ya, jas. Tidak ada orang yang lahir itu telanjang. Tidak dikhitan, dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Jemaah yang diberikan oleh Allah SWT. Dan kelak pada hari kiamat pun, orang-orang akan dibangkitkan seperti itu. Ya, akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Ya, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak dikhitan, dan tidak beralas kaki. Sampai-sampai Aisyah bertanya, Wahai Rasulullah, sebahagian akan melihat kepada aurat sebahagian yang lain. Nabi mengatakan, perkara pada saat itu, wahai Aisyah, lebih dahsyat daripada hanya sekedar melihat aurat. Orang tidak terpikir lagi untuk melihat aurat. Mereka tidak peduli lagi dengan orang yang telanjang dihadapannya. Tidak peduli. Kenapa? Yang mereka khawatirkan, apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan terjadi? Bagaimana mereka bertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Tapi Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa kita fakir, jemaah sekalian. Makan kita tidak bisa. Pakaian kita tidak punya. Siapa yang memberikan semuanya? Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Allah yang memberikan kita makan. Allah yang memberikan kita pakaian. Bukan orang tua kita yang memberikan kita pakaian. Siapa yang memberikan kepada orang tua kita uang, yang rezekikan kepada mereka. Lalu dengan rezeki tersebut mereka cari, Sebelum melahir mereka cari pakaian mana yang terbaik. Ini persiapan untuk lahirnya anak saya dan selanjutnya. Setelah lahir diberikan pakaian dan selanjutnya. Subhanallah. Jemaah yang diberikan oleh Allah SWT. Itu semua adalah pemberian dari Allah SWT.